musik lebih bagus dari ini cuma belum pada jatuh kecil-kecil tapi rawit bukan alpukat ini kalau saya merasakan fisnya durian itu sudah beda lagi dengan durian traveler ya dengan masikit ada pahit ya tidak semantap reviewnya durian traveler kalau buat saya kalau cuma manis tor ya enggak banyak reviewnya waj memang dangkal ini dangkal iya kok manis tor skip skip coba kita tes bakar ya yang ini gimana? lebih tebel ini ya wah mewah ini mewah itu bagus dia kalau daerah serang tipekelnya gini kering rasanya vanila vanila lebih banyak tes vanilanya sama dakopi jadi kalau ketemu yang pahit enak sekali, tapi tipikal selalu kering buahnya kering kuningnya seperti ini kuning minyak vanila tes bagus banget ini sama kayaknya sama ini tesnya gimana? vanila susu vanila vanila rasanya coba durian rasa vanila saya pengen coba ini sama kali pak vanila tes dia kalau pahit manisnya jantar ya gimana mas ygit wah ini daerah serang Banten kalau sana rasa rasanya manis vanila kalau dapat pahit tapi agak susah deket amat begigit loh hahaha teman-teman bisa lihat durian lokal durian lokal ini kalau di Banten sudah banyak durian unggulan karena setiap tahun mereka rajin bikin festival jadi setiap tahun ada pemenangnya tahun ini pun ada festival jadi kita akan menemukan durian unggulan tapi rasanya gak jauh dari ini seperti ini ketebalannya cuma berbeda kalau ini kan tidak masuk ke tipikal 2 unggulan karena ketebalannya gak sampai 11 mili ya dan dia tertumpuk kelihatan visinya jadi kalau kalau kita jadi juri pas ini langsung di skip cuma dibuka doang kayak gini gak perlu dicobain karena secara edible portionnya udah K.O. karena banyak sekali sekali festival 4 puluh kalau makan satu-satu selesai kalau itu rasanya ini oke nih oke sesuai dengan harga lah pak ya sesuai ini boleh ini berkoneot ya ini berkoneot ya di pohon masih fresh fresh ini hijau tuh masih ini fresh nih maksudnya pak masih hijau ini paling lama 2 hari ini kalau sudah 3-4 hari dia menghitam itu sudah terkarbonasi terfermentasi lagi biasanya cenderung menjadi asam jadi tidak fresh ini pas waktunya makan udah baik besok sudah nggak fresh oke jadi menurut pak mas Higit ya durian okses itu 2 hari setelah jatuh ya kalau hari ketiga sudah tidak asam 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 sih belum tapi tidak kurang lah ya top lah untuk lokal lokal bagus hehehe oke oh boleh sekali pak jangan pakai gula ya tambah gulanya tambah naik gula darahnya iya saya jarang enak kan enak 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 tapi emang durian sih luar biasa ya rasanya juga kita juga pengopi durian apalagi ini kan durian durian premium semua black tone saking semua rakyat kita tanam jadi belakang hari mungkin 4 tahun lah Indonesia nih untuk Mas Higit 4 tahun lagi nih durian-durian premium udah banyak lah ya iya kita ekspor aja kita ekspor aja ya kita ekspor teman-teman jangan takut jangan takut tapi nggak takut juga kita penduduknya 2 juta lebih dari 2 juta lebih nanti kita saling gandeng lah apa kan ya saling gandeng untuk berkualitas ekspor nantian kita saat ini selalu kosong durian ampun gue nyari dua yang bagus kosong kosong ya di kebun tuh pokoknya kalau udah mulai pentil itu orang masih bisa ngomong ya udah dicatat-catatin ini panen perdana nggak mungkin sampai store nggak mungkin ya pasti pada datang sendiri semua ini terlalu deket terlalu deket ya enak banget ya terlalu deket terbahaya kita sebagai pedagang durian cuma melongo ya udahlah ya udahlah kita tanam sendiri aduh luar biasa biar biasa sendiri bagus coy bagus coy oke samsung nih udah ada dua temanku kalau beli flagship setahun pasti nanti mati total eh enak banget ini nggak terasa ya eh tangan tangan terus begak cair dunia tipenya cair melele tangan terus enak social ini juga enak dan supaya enak du du du